Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan ini, channel Nasib dan Hoki akan menjelaskan mengenai beberapa tanaman yang bisa menyebabkan kehidupan dan rezeki panjenengan menjadi seret, yaitu tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah. Rumah yang baik, adalah rumah yang memiliki energi seimbang, namun secara tidak sadar, banyak orang yang justru membuat rumah huniannya menjadi tempat yang bisa mengundang energi negatif dominan, salah satunya dengan menanam pohon tertentu di depan rumahnya. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan tanaman-tanaman tersebut, namun, energi yang mereka pancarkan, bisa mempengaruhi kondisi suatu tempat hunian, terutama jika tumbuh di depan rumah. Berikut ini adalah beberapa tanaman yang oleh banyak orang terutama di Pulau Jawa dianggap sebagai tanaman pembawa sial dan sengkolo, namun sekali lagi, yaitu jika tanaman tersebut tumbuh di depan rumah, terutama dengan jarak yang begitu dekat. Tanaman pembawa sial dan sengkolo yang pertama, adalah Bougainville. Bougainville atau juga yang dikenal dengan nama bunga kertas ini, merupakan tanaman yang cantik dan sering kita jumpai, namun apabila Bougainville ditanam di depan rumah, maka dipercaya akan memberikan efek negatif. Orang zaman dulu di Pulau Jawa, sering menyebut Bougainville dengan nama bunga satria wirang, mereka percaya jika panjenengan menanamnya di depan rumah, maka penghuni rumah yang masih single, baik laki-laki atau perempuan, akan kesulitan dalam mencari jodohnya, sehingga mereka akan menanggung wirang atau malu. Jika panjenengan perhatikan pada tangkai Bougainville, panjenengan akan menemukan duri-duri yang tajam, tanaman yang berduri juga sebaiknya tidak ditempatkan di depan rumah, apalagi satu garis lurus dengan pintu masuk utama. Duri-duri tersebut menurut ilmu Feng Shui, akan merobek aliran energi chi yang akan masuk, sehingga tidak akan bisa membawa dan menciptakan keseimbangan di dalam rumah, justru malah akan membuat rumah semakin dominan dengan energi rusak yang bersifat negatif. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh atau ditanam di depan rumah yang kedua, adalah tanaman cabai. Jika panjenengan memiliki tanaman cabai di depan rumah dan jumlahnya lumayan banyak, baik itu cabai hias ataupun konsumsi, maka sebaiknya panjenengan pindahkan saja. Selain dari cabainya sendiri, seluruh bagian dari tanaman ini memiliki aura yang panas. Jika panjenengan memiliki jangkrik, coba saja pakai daun cabai sebagai makanannya, pasti dalam waktu singkat jangkrik panjenengan akan copot seluruh kakinya kemudian mati. Sehingga bisa dibayangkan ketika pohon cabai ini tumbuh di depan rumah, auranya yang panas akan membuat panjenengan dan penghuni lainnya mudah emosian dan sering bertengkar, panjenengan juga tidak akan merasa betah berada di rumah. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah yang ketiga, adalah pohon bambu, kecuali bambu kuning. Bambu merupakan tanaman jenis rumputan yang tumbuh dalam kelompok dan memiliki segudang manfaat untuk kehidupan manusia. Namun akan lain ceritanya jika rumpun bambu ini tumbuh di depan rumah panjenengan. Selain daun dan rantingnya yang mudah membuat kotor, pohon bambu merupakan jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai penyekat, sehingga dipercaya jika ada pohon bambu di depan rumah, maka kerezekian panjenengan juga akan ikut macet karena tersekat. Rumpun bambu juga menjadi salah satu pohon yang paling sering dihuni makhluk halus. Banyak cerita beredar bahwa ada anak yang hilang secara misterius dan baru ditemukan di rumpun bambu. Anak tersebut bercerita bahwa dirinya diajak masuk ke dalam istana oleh seseorang. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah yang keempat, adalah pohon pepaya. Meskipun secara ekonomis dan medis pohon yang satu ini memiliki banyak nilai lebih, namun tidak demikian jika dilihat secara energi, terutama jika pohon pepaya tersebut tumbuh di depan rumah panjenengan. Orang zaman dulu seringkali mengkaitkan bahwa rasa pahit di dalam daun pepaya, akan menjadi gambaran kehidupan dari orang yang memiliki pohon pepaya di depan rumahnya, kehidupan mereka akan penuh dengan kepahitan dan kesakitan. Secara logika, akar dari pohon pepaya yang sudah besar bisa merusak bangunan atau fondasi rumah panjenengan, jika hal tersebut terjadi, maka panjenengan mungkin akan kehilangan materi dan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah, sehingga hal ini bisa juga disebut sebagai kesialan. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh ataupun ditanam di depan rumah yang kelima, adalah pohon randu. Pohon randu atau pohon kapas ini bisa menimbulkan masalah kesehatan, terutama ketika buah kapasnya sudah matang dan kemudian pecah, serabut-serabut halus dari kapas tersebut, bisa terhisap oleh orang yang tinggal di dekatnya. Pohon randu juga dipercaya sebagai salah satu pohon yang paling sering dijadikan kerajaan oleh para jin. Di suatu kota di Jawa Tengah, ada sebuah pohon randu tua berwarna putih di mana sering dipakai untuk ritual Bang Gaib. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah yang ke-6, adalah pohon asam Jawa. Pohon asam Jawa memiliki aroma yang sangat disukai oleh para makhluk gaib, sehingga sangat wajar jika pohon asam Jawa ini, baik yang besar maupun masih kecil, banyak ditempati oleh golongan mereka. Aroma halus dari pohon asam Jawa ini, terutama bagi manusia yang sering berada di sekitar dan menghirupnya, akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam mental dan pikiran yang akan bisa menuntunnya pada berbagai kesialan dalam kehidupannya. Rasa asam dari buah pohon ini, juga dipercaya menyimbolkan ketidakberuntungan, sama halnya dengan pohon belimbing wuluh, di mana juga sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika diletakkan di depan rumah yang ke-7, adalah pohon bonsai. Meskipun Panjenengan memiliki pohon bonsai yang indah dan mahal harganya, namun jika diletakkan di depan rumah, maka dipercaya hal tersebut bukanlah ide yang baik. Jika Panjenengan menempatkan bonsai sebagai hiasan di depan rumah, apalagi dekat dengan pintu utama, maka energi chi yang masuk ke rumah Panjenengan pun akan seperti bonsai, yaitu kerdil dan tidak bertumbuh. Energi chi yang bagus adalah yang bisa mengalir bebas dan tanpa hambatan, tidak seperti bonsai yang malah dipaksa untuk tidak bertumbuh dan berkembang. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika ditanam di depan rumah urutan ke-8, adalah pohon beringin. Pohon beringin pada zaman dahulu hanya boleh ditanam di sekitar lingkungan kerajaan atau keraton. Pohon ini dipercayai memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Pohon beringin menjadi tempat atau kerajaan dari berbagai jenis entitas halus, mulai dari golongan yang dianggap suci, sampai pada golongan entitas negatif seperti siluman. Jika Panjenengan pernah melihat pohon beringin kembar, hal tersebut secara mata batin sebenarnya adalah suatu portal untuk keluar masuk ke dimensi lainnya, seperti pohon beringin kembar di Yogyakarta, di mana dipercaya berhubungan dengan kerajaan Laut Selatan. Karena dayanya yang begitu besar, ada baiknya pohon beringin ini tidak ditanam di depan rumah, apalagi jika Panjenengan bukan orang yang terlatih secara spiritual, maka terlalu sering bersinggungan dengan daya dari entitas lain. Meskipun itu positif, akan memberikan dampak buruk pada emosional dan kesehatan Panjenengan. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh di depan rumah urutan ke-9, adalah pohon ataupun bunga yang menyimbolkan kematian. Tanaman yang berhubungan dengan kematian, seperti Kamboja, Krisan, dan lain-lain. Selain memiliki aroma dan aura yang sangat mengundang kehadiran makhluk halus, juga membawa energi yang tidak baik jika keberadaannya di depan rumah Panjenengan. Tanaman-tanaman ini, bisa menyebabkan rumah Panjenengan penuh dengan aura kesedihan, kesusahan, dan juga kesepian. Kesepian di sini mungkin bisa sepi dari rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Tanaman pembawa sial dan sengkolo jika diletakkan di depan rumah urutan yang ke-10, adalah tanaman plastik atau palsu. Menggunakan tanaman plastik di depan rumah sebenarnya masih bisa ditolerir apabila tanaman tersebut selalu berada di area yang teduh dan dijaga kebersihannya. Tanaman palsu yang sering terkena sinar matahari dan kotor akan sangat menyerap energi negatif. Tanaman palsu tersebut kemudian akan melipatgandakan energi negatif yang telah diserapnya ke seluruh bagian rumah Panjenengan. Itulah tadi 10 tanaman pembawa sial dan sengkolo jika tumbuh atau diletakkan di depan rumah. Semoga, bisa memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua yang menyaksikannya. Tidak lupa admin panjatkan sebuah doa bagi Panjenengan sekeluarga, agar semakin gampang dan mudah dalam mencari rezeki, jodoh, dan penghidupan lainnya. Amin. Amin.